Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo meminta kepada tenaga pendidik tidak menambah hari libur pasca Hari Raya Idul Fitri. Pada tanggal 28 April 2023, seluruh satuan pendidikan kembali masuk seperti biasa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo meminta kepada tenaga pengajar, pek sekolah dasar maupun sekolah pendengah pertama untuk menanti jadwal masuk sekolah dan tidak menambah libur. sebagaimana surat yang telah diberikan sebelum libur jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Gadis Nikbud Kabupaten Tebo, Adana Friza mengatakan, menurut kalender pendidikan, libur sekolah berlangsung hingga 28 April 2023. Bagi para ASN, itu tertanggal 19 April sampai dengan 25 April 2023. Sementara itu, libur satuan pendidikan kegiatan belajar mengajar sesuai, itu dimulai libur tanggal 16 April 2023 sampai dengan 28 April 2023. Jadi, berkemungkinan besar mulai melakukan kegiatan belajar mengajar itu di tanggal awal Mei 2023. Awal Mei sudah mulai ini ya? Seperti biasa Bang ya? Libur satuan pendidikan ini lebih lama dibandingkan libur ASN Kabupaten Tebo. Untuk itu, guru dan siswa diminta tidak menambah libur. Sedangkan efektifnya belajar pasca libur Hari Raya Idul Fitri yakni pada 1 Mei 2023 mendatang.